Intro Halo perkenalkan, nama ku Diahno Roshana Sari dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Surabaya Angkatan 2021 Saya merupakan peserta dari program petukaran mahasiswa medeka batch 4 di Universitas Nusa Cendana, Kupang, Nusa Tegara Timur Kegiatan utama di PMM itu, yakni kami selain bisa melakukan proses pembelajaran di perkuliahan di kampus tujuan juga ada yang namanya mata kuliah eksternal, mata kuliah khusus namanya Modul Nusantara atau Modnus Modul Nusantara ini dikerjakan secara berkelompok dan juga kegiatannya dibagi menjadi 4 sub kegiatan yang pertama ada 8 kegiatan kebinakaan yang kedua ada 2 kegiatan inspirasi kemudian ada 5 kegiatan refleksi dan 1 kegiatan kontribusi sosial Jadi awal mulainya saya mengenal program PMM itu langsung dari sosialisasi MDKM yaitu PMM batch 4 kemudian kenapa alasan saya ingin mengikuti PMM di Kupang karena Kupang merupakan kota kasih yang tinggi toleransi kemudian juga disana banyak wisata yang sangat eksotis di Nusa Tenggara Timur seperti di Sumba, kemudian ada juga Flores, Labuan Bajo Oke jadi ada banyak sekali kegiatan penunjang saya selama mengikuti PMM diantaranya seperti yang pertama saya mengunjungi Museum Atmahondung yaitu museum dimana banyak peninggalan sejarah Sumba kemudian saya mengunjungi rumah adat di Preijing itu merupakan tempat ikonik di Sumba yang paling utama yang sangat berkesan untuk saya kegiatan penunjangnya yakni kontribusi sosial saya berkesempatan untuk mengikuti kegiatan volunteer yang kebetulan saat itu adalah subkegiatan modnus kontribusi sosial saya mengajar di SDDDKDU WK Bubak Sumba Barat hal yang paling berkesan itu tentu saja banyak tidak hanya ketika atau momen saya berkunjung ke tempat-tempat wisata tetapi selama saya berada di Kupang NTT untuk orang-orangnya secara personal saya menilai mereka sebagai masyarakat yang asik dan unik aksen mereka, cara mereka berbicara itu sangat unik kemudian ketika saya sampai di sana saya dipanggil sebagai Nona ketika saya di Surabaya dipanggil sebagai Mbak saya dipanggil sebagai Nona itu merupakan suatu pujian untuk saya jadi memang di Kupang ini disebut sebagai Kota Kasih karena apapun agamanya, ras, suku dan budayanya kami sangat diterima di sana juga setiap ada acara keagamaannya mereka yang juga di Kupang ini mayoritas adalah umat Nasrani jadi kami sangat diterima ketika ada kegiatan pasca saya juga sempat untuk mengikuti pawai obor jadi kami mengelilingi suatu daerah sambil juga menemani atau mendampingi umat-umat Nasrani untuk menyanyikan lagu-lagu mereka juga kami diajak menari karena menari atau dansa itu merupakan budaya utamanya mereka saya berharap melalui PMM ini karena saya bertemu dengan banyak sekali relasi dari berbagai wilayah, dari berbagai pulau dan juga saya mengenal mereka dengan beragam budaya dan rasa mereka saya ingin suatu saat mungkin saya bisa melakukan kolaborasi bersama mereka dalam hal akademik maupun non-akademik dan juga karena bertemu dengan dosen-dosen yang ada di Kupang semoga suatu saat saya juga bisa berkunjung kembali ke sana dan bisa silaturahmi dengan mereka PM Mbed sempat bertukar sementara bermakna selamanya